Intro Oke, seperti Ada something Tapi tetap biasa saja Baiklah, lumrah dan biasa Intro Ini sudah ada salah satu rumah Yang kacanya sudah pecah gitu Dan kalian pasti Bingung kalau lihat isu rumahnya ini Semuanya full lengkap gitu dong Nah, kelihatan ya Tapi Yo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam eksplor tanpa hantu Jadi di video ini Adalah video para pengguraku Setelah video yang kemarin Kuampil di momen sandakala Sama lagi sebelum kalian menonton Lebih lanjut Pastikan dulu Untuk kalian sudah Mengklik tombol subscribe Untuk mencapai 100 ribu subscriber Amin ya Allah Nah, lanjut cerita Jadi disini aku tertarik Sama salah satu rumah Yang ada di belakangku Sekitar 10 meter Dari mana aku berdiri Dan Rumah ini Itu menyimpan Banyak benda-benda Dan juga barang-barang hantik Yang dijadikan koleksi Salah satu pemilik rumah So, seperti apa cuplikan videonya Who you like scary Come join with me So, pasti kalian sudah lihat ya Di tayangan pertama Begitu banyak rumah-rumah yang terbengkalai Nah, disini Aku perlihatkan sedikit Satu rumah Yang Ornamennya itu Unik nih Disitu Atapnya Ada dihiasin Patung naga 2 Terus lagi yang disini Ke bali-balian gitu Terus lagi disini Ada patung Patung ini apa namanya Buddha Apa sih ya Alah, lupa aku Sadewa Eh, siapa sih Ah, Dewa Wisnu Atau siapa Lupa lah Lupa, lupa, lupa Nah Disini nih Disini ada salah satu Motor ETV dong Ini really motor ETV Jadi sengaja ditinggal gitu dong Nah Ada bensin yang malah tinggal pakai nih Kayaknya Wow, gokil ya Nah Untuk rumah yang ini Itu gak bisa dimasukin Dan Kita langsung ke rumah yang Untuk kita Tujuh Bismillah Dikabarkan memang Ditinggal semenjak Covid-19 Jadi Semua barang-barang disini Masih tertata rapi Di tempatnya masing-masing Ada pun lagi Barang-barang Yang udah gak ada Itu Pernah dimaling ya Dan juga Kondisi rumahnya Itu karena usia Jadinya udah pada rusak Nah Untuk tampilan belakangku Seperti ini Benar-benar sepi Apalagi sekarang ini Menuju jam 12 Jam 11 sorry Jam 11 Dan rumah yang ingin dimasuki Ini dia Dari luar sini aja Kita bisa lihat Udah semak-semak gitu ya Terus Ada speedbootnya Satu Dua Tiga Banyak dong Di bagian belakang Ini kapal ferry kecil ya Atau sampan Atau apalah Nah Disini ada Motor air Atau speedboot Itu dia Tuh Ada berapa Buah nih Ada Satu Dua Tiga Empat Ada sekitar Empat lah Dan Sekarang ini Kita harus masuk Lewat samping Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan ternyata ini Kayaknya Kamera ART gitu ya Karena disini ada Satu Dua lemari Dan karpetnya gitu Nah Next Kita masuk ke dalam Rumahnya Eh Sepertinya aku salah pintu Oke Ternyata yang ini pintunya Bismillahirrahmanirrahim Yallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini Udah ada yang Jebol-jebol gitu ya Jadi aku harus ngelangkah Allah Masulillah Sayyidah Muhammad Ini Kamara ART Tipe-tipe rumahnya Semua sama Langsung aja Pada intinya Nah Ini dia Woy Subhanallah Woy Pintunya aja Pake hidrolik Woy Gak kayak pintu kita ya Pake ganjelan Kaleng obat nyamuk Kalau salah Kena pijak Dan Inilah dia Situasi dari Dalam rumahnya Serius Ini aku gak menyangka Kalo lah Di dalam rumah ini tuh Banyak koleksi-koleksi Unik gitu ya Nah Dari salah satu lemari Yang menyimpan Piring-piring Dan gelas-gelas Antik ini Sepertinya Menurutku Dan disitu Banyak kursi-kursi Dan meja-meja Bahkan sampai patung-patungnya Ini ya Ukirannya unik banget dong Bentuknya Wah ini vulgar Sekali nih Bahkan disitu juga Ada lukisannya Ini ada lemari es Terus kulkas Wow Ini dia Motor dong Asya Allah TV Piano Wow Salamualaikalalgaib Maaf permisi Salamualaikalalibadili Sulehin Wow Jujurli Ini benar-benar Barang-barang yang Bukan murah dong It's only time My best moment And then Disini ada satu petunjuk foto Dan aku gak kenal Foto ini Tapi kalau kalian tahu Mungkin lagi Ini foto artis Atau siapa Aku gak pernah tahu lah Pokoknya Nah Tapi terlihat Dari foto-fotonya ini nih Dia sampai bermain Di luar negeri gitu nih Kayaknya main salju gitu ya Nah Nih nih Masya Allah Orang kaya macam apa Yang sengaja Buang-buang harta Seperti ini Tuh Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Ya Allah Ya Allah Antik-antik semua ini Barang-barangnya Tuh Ini piano dong Real Wih Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wih Sampai kacanya ini dong Ini seperti mesin jahit Atau apa ini Kompor ya Atau mesin apa ini Wah Gak ngerti aku nih Nah Kursi-kursinya Masya Allah Nah Ini Ada lantai duanya Kita coba ke lantai duanya ya Di bagian bawah nih Kayak ada Safety body gitu ya Mungkin lagi untuk main motor itu tuh Nah Itu dia lantai duanya Bismillahirrahmanirrahim Wih Lukisannya Wow Serius ini lukisan orang beneran Atau gimana ini Hah Apaikan lah Kok jadi betah Wah Kacanya dong Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wih Lukisan lagi Nah Lebih banyak di bagian atas ini Kayak lukisan gitu ya Terus lagi lemari Gila Aku rasa Betul-betul Ini fenomena Orang kaya Kelebihan harta Yang lupa sama asetnya dong Subhanallah Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sekarang aku coba Masuk ke ruangan yang bisa terbuka gitu ya Wih Tempat tidurnya dong Ini tempat tidur Jadul sekali nih Iya kan Wih Tipi tabungnya Lemarinya Bahkan sampai Hiasan-hiasan Cerminnya dong Wih Peti kemas nih Serius Allah Bisa dibukaan gak sih Allah Aduh Berat sekali Oke lah Nanti aja Oke Seperti Ada something Tapi aku tetap Biasa saja Baiklah Lumrah dan biasa ya Namanya juga Tempat-tempat yang sudah lama ditinggalkan Apalagi Tepatnya seperti ini Lanjut lagi ya Kita ke ruangan yang lainnya Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya sulihin Inilah kalau tingkat 3 Kurasa masih banyak benda-benda yang disimpan Dan juga barang-barang yang ditata rapi ya Tapi Karena ini tingkat 2 Jadi Lebih banyak di bagian bawah Wah Ini kamar mandinya aja Megah ini Pakai kamar mandi hotel Salam Maaf permisi Ini ada satu kamar Seperti udah dicongkel gitu ya Engsel pintunya udah lopas Dan dilanjut sama kamar yang Tertutup ini nih Juga gak bisa dibuka Really Gak bisa dibuka ini Wah Jadi sebatas ini aja ya Lantai 1 dan lantai 2 Cuman satu kamar yang bisa dibuka Sekamar mandi terbuka Disini ada kursi Ada cermin Ada cermin lagi Ini bener-bener dia kolektor ini kayaknya ya Oke kita turun aja Bismillahirrahmanirrahim Nah ini dia Pemandangan dari atas Seperti ini dong Gila Bener-bener scary ya Real This is scary Seperti ada pintu itu ya Mengarah keluar Seperti ya Oke next moment Wow ada patung dong Ini apa nih Cermin ini pasti Oh iya cermin Wow Nah Sekali lagi disini Kalian bisa lihat Dari tayangan Slow motion go Semuanya bener-bener Barang-barang antik Terisi lama gitu ya Ini kayak Jam yang Apa Yang di dinding itu Bentuknya Lemarinya Tapi ini Isinya Lemari ini Seperti ada barang-barangnya Oh iya Ada barang-barang Dapur Eh Beralat-alat dapur gitu ya Terus disitu Tersimpan apa aja sih nih Kayak anak panah gitu ya Tombak gitu Itu tombak gitu Bismillahirrahmanirrahim Wuh kulkas dua pintunya Ya Allah Besar kali Terus lagi ada Apa itu kompor kah Atau Mesin cuci Kita lihat So guys Kalian udah lihat sendiri ya Salah satu rumah Yang Paling Unik Di antara rumah lainnya Yang menyimpan Barang-barang antik Cuman ini nih Jadi Kalau rumah yang lainnya itu Barang-barangnya Selayap Seperti yang kita gunakan Wah ini serem kali Patung ya dong Masya Allah Speedbootnya dong Oke Sekatnya aku keluar Terima kasih Seperti dari sini bisa nih Wah Utbar Kebayang gak sih Rumah sebanyak ini nih Tuh Ya kan Sejauh ini Saya mengucapkan terima kasih Untuk kalian Subscriberku Yang senantiasa Menonton video-videoku Dan Buat netizen Yang selalu Mengoreksi Kesalahan-kesalahanku Namun lagi Seribu kebaikan Yang ku perbuat Dengan satu kesalahan Yang ku perbuat Semuanya Lebih fokus Ke kesalahan Daripada kebaikan Disini Saya ucapkan Sekali lagi Terima kasih banyak Untuk kalian Yang benar-benar Mau Menemani ku Sejauh ini Menyemangatkanku Untuk selalu Membuat konten Pencapaian Hasil Dari Sebuah pekerjaan Yang menurutku Ini Gak mudah Dan terlihat Ponyol Untuk mencapai Di angka 100 ribu subscriber Saya mengucapkan Terima kasih banyak Dan Menundukkan kepala Serendah-rendahnya Untuk Mengucapkan Terima kasih banyak Dan bersyukur Pada kalian semuanya So Saya Adipati Uri Anak medan Yang suka melalang Buana sampai Ke kota kalian Panjang umur Pertemanan Panjang umur Persahabatan Horat semuanya Sampai jumpa Di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam eksplor Tanpa hantu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton